Intro Terima kasih pemirsa Anda masih di Kultur Presisi Untuk meningkatkan perekonomian suku Aoyumisa di Kampung Wonggi, Papua Selatan Babinkam Tipmas, Kampung Wonggi, Polsek Citak, Mitak, Polres, Mapi, Polda, Papua Bribka Hamdani Ismail Menggerakkan usaha kecil menengah para pengrajin noken Yang merupakan salah satu dari produk etnik kultur budaya suku Aoyumisa Kita saksikan informasi selengkapnya berikut ini Pagi! 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 Babinkam Tipmas, Kampung Wonggi, Polsek Citak, Mitak, Polres, Mapi, Polda, Papua Bribka Hamdani Ismail Menggerakkan usaha kecil menengah para pengrajin noken di wilayah Wonggi Untuk mencapai wilayah binaan Dari Polsek Citak, Mitak, Kepospol, Paswe, Kampung Wonggi Bribka Hamdani Ismail harus melewati rawa dan sungai Menempuh jarak puluhan kilometer dengan transportasi perahu mesin Tidak jarang, Bribka Hamdani harus turun untuk mendorong perahu Dari hambatan tanah berlumpur dan lebatnya tanaman air yang mengganggu perjalanan Kondisi ini tidak memutuskan harapan Bribka Hamdani Untuk tetap menjalankan tugas di wilayah binaannya Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Bribka Hamdani Ismail membentuk kelompok pengrajin UMKM noken di Kampung Wonggi Warga di Kampung Wonggi yang merupakan suku Awyu Membuat noken dari bahan dasar kulit kayu gaharu Kayu gaharu memiliki aroma wangi yang khas Dan sering digunakan dalam industri parfum, farmasi, dan produk kecantikan Diawali dengan pengambilan bahan baku pembuatan kerajin noken di hutan Babin Kamtip Mas Wonggi Bribka Hamdani Ismail Berkoordinasi dengan ketua sanggar suku Awyu Misa Dan mengajak masyarakat menyusuri hutan untuk mengambil kulit kayu gaharu Setelah bahan baku kulit kayu gaharu didapat Masyarakat membawa pulang dan mengeringkan kulit kayu dengan cara dijemur Selanjutnya kulit kayu gaharu dibelah serta diiris menjadi bagian yang lebih kecil menyerupai benang Kemudian benang dianyam hingga membentuk sebuah tas atau noken dengan ukuran yang bervariasi Sesuai dengan kebutuhan kerajinan yang akan dipasarkan Selain mengajarkan pengembangan UMKM Babin Kamtip Mas Bribka Hamdani juga memasarkan hasil UMKM suku Awyu Dengan cara tradisional ataupun lewat media sosial Untuk memajukan bidang pendidikan di wilayahnya Bribka Hamdani Ismail membagikan buku bacaan kepada anak-anak sekolah di Kampung Wonggi Lebih dari 100 buku bacaan dibagikan ke anak-anak SD sampai SMP Selain itu Bribka Hamdani Ismail juga melatih kedisiplinan anak-anak Papua Dan menanamkan jiwa nasionalisme cinta tanah air Halo bagaimana Bribka Hamdani Ismail menggerakan usaha kecil menengah para pengrajin noken Sekaligus untuk mengetahui bagaimana acara festival sejuta rawa dua di MAPI, Papua Saat ini kita telah terhubung langsung dengan Pak Hamdani Halo Bapak, apa kabar? Terima kasih, selamat sore, komentari, salam presisi Salam presisi Pak Hamdani Bapak jika ingin mengetahui acara festival sejuta rawa dua Yang menampilkan berbagai budaya di MAPI, Papua Sebetulan bagaimana Bapak acara festival ini? Ya, kebetulan kita dari tanggal 17-18 Kami dengan pemerintah Kabupaten MAPI Menyelenggarakan festival sejuta rawa versi kedua Karena memang awalnya kita baru buat tahun kemarin dan tahun ini Kita melanjutkan Jadi sekarang versi kedua Kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan budaya Yang mengangkat dan meningkatkan seni dan budaya dari masyarakat dari asli Papua Yang berada di Kabupaten MAPI Seperti itu, Kak Kebudayaan apa saja Bapak yang ditampilkan di acara festival tersebut? Ya, Kak Jadi kegiatan yang kita lakukan ini banyak-banyak sekali Salah satunya yaitu tari-tari Ada juga yang menyanyi dengan lagu adat Lalu ada pun kerajinan dan kunyem Lalu mungkin bisa dijelaskan secara singkat Bapak Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang Pak Hamdani lakukan selama ini seperti apa? Jadi selama ini yang saya lakukan bersama dengan Saya bisa bilang ini saudara-saudara yang berada di Kabupaten MAPI Terkutus di Kampung Mogi Kami melakukan kegiatan yang ini membuat knock-in Dan salawaku atau kegiatan ini Seperti itu, Kak Berikan Dhani Ismail membentuk kelompok pengrajin UAMKN Noken Mungkin bisa dijelaskan secara ringkas begitu dari kegiatan ini Apa saja Bapak yang dilakukan oleh suku Aoyumiya ini? Ya, Kak Jadi kita punya kerajinan ini Itu kerajinan non-media Apa, non-media ini Bisa dibilang Kerajinan yang, apa ya Budaya yang memang ada dari mereka Namun saya mencoba untuk meningkatkan Atau mengeksplore keluar Agar banyak Warga masyarakat Yang ada di Indonesia Yang bisa tahu Dengan adat Dan budaya yang ada di MAPI, Papua Baik, Pak Hamdani Lalu bagaimana tanggapan warga terkait Festival Rawa II itu, Bapak? Ya, warga masyarakat yang ada di Kabupaten MAPI Sangat-sangat antusias Bahkan mereka Banyak yang mengikuti Kediatan ini Dari 6 subuh besar Yang ada di Kabupaten MAPI Termasuk masyarakat Atau warga masyarakat yang saya bawa ini Ini dari subuh Auyun Mereka datang jauh-jauh Dari pedalaman Papua Untuk menikuti Kediatan festival Budaya Inga Jadi sangat-sangat luar biasa Antusias dari masyarakat Pak Hamdani Mungkin di belakang Bapak banyak warga Atau masyarakat yang bersama Bapak saat ini Mungkin bisa ditanya sedikit Mengenai tanggapan dari para warga Mengenai festival ini Silahkan Silahkan Bapak Saya mau tanyakan sedikit Kira-kira bagaimana Bapak punya tanggapan Dengan kesihatan Bapak budaya ini Bapak Silahkan Semindah Mengenai tanggapan Hakti Bapak Dapat Tentang Tentang Ong Terhasil Bapak 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 Minyak Bapak Bapak Dalam Budaya Jadi biar Bapak punya Kejahatan Budaya Bisa Banyak Budaya 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 Dilihat Dari Semua Atau Ada Di Zat Dari Baik Pak Hamdhani, mungkin kembali ke Bapak nih, Anda juga diangkat menjadi anak adat suku Aoyumisa di pedalaman Papua Selatan. Sebetulnya apa tujuan dari penganugerahan tersebut Bapak? Dan mungkin ada ritual apa saja yang dilakukan? Ya kak, jadi memang beberapa waktu yang lalu bapak-bapak atau orang tua saya yang ada di suku Aoyum, mereka menganggap saya menjadi anak adat. Karena mereka mungkin merasa saya ini sudah menjadi bagian dari mereka, karena saya sudah hidup dengan mereka, dan mungkin dengan pelayanan saya, ada mereka yang menurut mereka sangat baik, sampai mereka menganggap saya jadi keluarga, bahkan jadi saudara. Dan akhirnya bisa dianggap menjadi anak adat. Seperti itu kak. Baik Pak Hamdhani, lalu mungkin ada pesan yang dapat Anda sampaikan kepada masyarakat mengenai pentingnya pengembangan UMKM dan pendidikan untuk masyarakat Papua. Ya kak, saya cuma beberapa saat kepada warga masyarakat saya yang ada bahwa namanya adat-mesti adat budaya, jangan pernah dikepakan. Kita harus turun-temurun kepada anak-anak kita yang lain, agar kita punya adat-mesti adat yang ada ini biar tidak hilang dan tidak terlupakan. Dan berikut untuk anak-anak sekolah, saya selalu berpesan kepada mereka bahwa jangan pernah tinggalkan sekolah. Jangan pernah tinggalkan sekolah, karena masa depan kita awal itu mulai dari sekolah. Karena kalau mulai dari sekolah kita baik, kita bisa mendapatkan atau kita memegang ijazah, ke depannya pasti kita akan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa memenuhi untuk kebutuhan kita berkelanjutan di depan. Seperti itu kak. Baik Pak Hamdani, terima kasih Bribka Hamdani Ismail, Babin Kamtip Mas, Kampung Wonggi, Polsek Citak, Metak Pores, Mapi, Polda, Papua telah melewankan waktu untuk berbincang bersama kami di Kultur Presisi. Salam Presisi, Pak Hamdani sehat selalu. Selamat siang kembali. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kultur Presisi hari ini. Saya Mentar Ritanzil, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.